Terima kasih ada masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah selama masa kampanye BKD Serentak 2024 di Jabar, Badan Pengawas Pemilu atau Bawas Lujau Barat mencatat ada 46 laporan dugaan pelanggaran. Dari dugaan pelanggaran itu, mayoritas yang dilaporkan adalah pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa. Badan Pengawas Pemilu Bawas Lujau Barat mencatat sebanyak 46 laporan dugaan pelanggaran terjadi pada masa kampanye Pirkada di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Dari dugaan pelanggaran itu, masalah netralitas ASN dan Kepala Desa yang paling menarik perhatian publik. Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawas Lujabar, Husep Agus usai kegiatan Rapat Koordinasi Produk Hukum Non Peraturan Bawas Lujau pada Pemilu Serentak 2024 di Kota Bandung. Husep mengatakan, dari dugaan pelanggaran itu, mayoritas yang dilaporkan adalah pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa. Tercatat ada 4 dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 9 netralitas Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Indramayu, dan Kabupaten Bandung. Sisanya merupakan dugaan pelanggaran politik uang, kampanye tempat ibadah, tempat pendidikan, serta menggunakan fasilitas negara. Husep menambahkan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat, meski ada temuan dugaan politik uang, namun hal tersebut tidak terbukti. Bawas sudah melakukan proses pengawasan tahapan kampanye ini, jadi pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah sama-sama mengawal tahapan ini. Jadi pada saat ini, Bawas itu dari pertanggal 12 Oktober kemarin, selama masa tahapan kampanye ini, Bawas itu mendapatkan, jadi bukan hanya ke provinsi, ke kabupaten kota itu, jadi terdapat laporan sebanyak 34 dugaan pelanggaran. Kemudian, Bawas itu dengan pengawasan menemukan 12 dugaan pelanggaran, jadi totalnya itu ada 46 dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawas itu. Sementara itu, selama kampanye Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat, Bawas itu Jabar juga menemukan 14 pelanggaran konten internet maupun kanal berita, termasuk 12 konten ujaran kebencian dan 2 konten berita hoax. Iwana Kurniawan, Bandung TV